Pemirsa potret kerukunan antarumat beragama terlihat di Masjid Al-Muqarabin yang terletak berdampingan dengan gereja Masyai Injil Sangyehe, Talaut Manaheim. Hidup berdampingan puluhan tahun kedua umat berbeda agama bisa menjaga perdamaian dan saling menghargai satu sama lain. Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam ras, suku, serta agama, mampu hidup bersama dalam kerukunan. Contoh kerukunan antarumat beragama ada di Masjid Al-Muqarabin yang terletak di Jalan Enggano, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bangunan masjid berdiri bersebelahan dengan gereja Masyai Injil Sangyehe, Talaut Mahanaim atau GMI ST. Kedua rumah ibadah berbeda agama ini hanya dibatasi oleh sekat tembok seukuran 1 meter. Gereja Mahanaim menjadi bangunan yang pertama didirikan terlebih dahulu yakni di tahun 1955, namun baru diresmikan pada Oktober 1957. Bermula dari para pelaut Sangyehe, Sulawesi Utara yang kesulitan mencari tempat ibadah jika kapal bersandar di hari Minggu. Sementara Masjid Al-Muqarabin dibangun di tahun yang sama diresmikannya gereja oleh seorang mantan pelaut berdarah Kupang, Haji Abdul Ajis, bersama dengan beberapa kerabatnya. Hidup berdampingan berpuluh tahun, umat muslim dan umat protestan sangat rukun dan saling menghargai, serta memahami satu sama lain. Pihak gereja bahkan pernah ikut untuk membantu pembangunan masjid. Pembangunan masjid Al-Muqarabin dibangun dan saling menghargai, serta membangunan masjid Al-Muqarabin dibangun. Tidak, tidak, tidak. Toleransi antar jemaah dan jemaat ini juga disampaikan oleh Sekretaris Jemaat Gereja Mahanaim, Meri Dawhan. Setiap bulan Ramadan, para jemaat gereja ikut menghadiri buka bersama para jemaah di Masjid Al-Muqarabin. Tahun ini Idul Fitri kemungkinan jatuh pada hari Minggu 25 Juni. Pihak gereja akan menunda sementara ibadah Minggu pagi untuk memberikan waktu kepada para jemaah masjid melaksanakan sholat Idul Fitri. Berpuluh-puluh tahun dari semenjak kami berdampingan sejak tahun 1959 sampai dengan saat ini, kami bersyukur karena tidak pernah ada masalah yang terjadi antara Gemis Mahanaim dan Masjid Al-Muqarabin. Kalau misalnya kayak ada hari raya gitu, agak maksudnya yang jaga keamanan juga dari pihak masjid. Terus kalau ada hari dari umat Islam juga yang dari sini ikut bantu juga. Potret kerukunan antarumat beragama ini ternyata dikagumi oleh masyarakat dari luar Indonesia. Banyak warga asing berkunjung ke masjid dan gereja untuk melihat kerukunan antarumat. Pihak masjid dan gereja berharap Masjid Al-Muqarabin dan Gereja Mahanaim bisa tetap menjadi lambang persatuan antarumat beragama. Perbedaan keyakinan iman tidak menjadi kendala dalam hidup berdampingan bermasyarakat. Dari Jakarta, Maulita Vidayani, Yudi Sugiyanto, MNC Media, melaporkan.